Kepolisian Resor Tanggerang Selatan masih melakukan penyelidikan terkait temuan potongan tubuh di kawasan perumahan Capos Gerahalestari, Pondok Aren. Saat ini polisi mulai menemukan titik terang terkait kasus tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara dari pihak rumah sakit, terdapat bekas luka di bagian potongan kaki tersebut yang diduga berasal dari penderita diabetes mellitus. Dugaan sementara kaki tersebut merupakan hasil operasi amputasi. Meski demikian, Polres Tanggerang Selatan masih terus melakukan penyelidikan secara mendalam. Pihak kepolisian telah memeriksa sebanyak tiga orang saksi terkait penemuan potongan kaki manusia dan masih terus mengumpulkan sejumlah bukti guna mengungkap secara pasti siapa pihak yang bertanggung jawab terkait penemuan potongan kaki manusia tersebut. Dugaan awal dari pemeriksaan dokter, ini keterangan dari dokter ya, dugaan awal dari pemeriksaan dokter itu kaki hasil proses amputasi terhadap penderita diabetes mellitus. Namun demikian, kami dari rekan-rekan dari Sakariskrim tetap melakukan penyelidikan untuk memastikan kaki tersebut, kalaupun itu misalkan penderita diabetes mellitus, tapi kami akan memastikan itu pemiliknya siapa. Sebelumnya, warga di perumahan Japos Gerhalestari, Pondok Aren, digegerkan dengan ditemukannya bungkusan plastik berisi potongan kaki manusia. Bungkusan tersebut ditemukan saat warga sedang membersihkan lingkungan masjid. Ariel Maranus dan Syabudin Atar melaporkan dari Tangerang, Selatan Bantan.